Intro Kenapa orang wahabi pencih sekali dengan orang khabadi? Kenapa mereka tak suka dengan itu orang khabadi? Orang wahabi ini tidak suka dengan para habaib Karena wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar ahlus sunnah Misalnya aliran khawarij Wahabi ini kan oleh para ulama ditetapkan sebagai golongan khawarij Khawarij ini akidahnya yang paling jelek Mengkafirkan dan menghalalkan darah umat islam Di luar golongannya Wahabi ambil ini Wahabi ambil Mengapa? Karena ini paling jelek di khawarij Cuma wahabi lebih jelek dari khawarij dulu Mengapa? Kalau khawarij dulu yang dikafirkan itu pelaku dosa besar Orang berzina, orang berbohong, orang membunuh orang Ini kafir, kata khawarij Kalau wahabi yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah Istighatah, tawassul, tabaruk Itu amalan sunnah Dikerjakan sejak masa Rasulullah SAW Para suhabat dikafirkan oleh wahabi Jadi wahabi ini lebih jelek dari khawarij Lebih jelek Khawarij yang paling jelek ya wahabi Paling jelek Kemudian ada kelompok namanya Nawasib Nawasib ini artinya apa? Kelompok yang tidak suka kepada keluarga Nabi Ini Nawasib Ini wahabi juga menjadi Nawasib Karena mereka tidak suka sama keluarga Nabi Ini bukti kalau mereka memang tidak ikut Al-Quran Hadith Karena Al-Quran Hadith ini memang Umat Islam ya wajib cinta kepada habaib Zurriyat keluarga Nabi Tapi wahabi malah benci kepada para habaib Jadi ambil yang paling jelek dari aliran Ya pokoknya ada aliran yang jelek Wahabi kadang ambil pemikirannya Kadang ambil Ada kesamaan dengan aliran-aliran sebelum wahabi itu Tentunya aliran di luar Ahlus Sunnah wal-jamaah Selanjutnya Apa betul Ahlus Sunnah wal-jamaah Mendahulukan akal daripada danir Al-Quran dan sunnah Ini fitnah atau wahabi pada pandai ini Ahlus Sunnah wal-jamaah itu Tidak mendahulukan akal Daripada nas al-Quran dan hadith Yang betul bagaimana Ahlus Sunnah wal-jamaah itu Memahami al-Quran dan hadith Itu menggunakan akal Wahabi tidak menggunakan akal Mengapa begitu? Ini wahabi Wahabi ketika dialog Saya pernah dialog dengan wahabi Di Surabaya sama di Malaysia Saya bilang Ayat yang muhkamah Menurut Ahlus Sunnah wal-jamaah Adalah ayat surat al-ikhlas Dan ayat Lalu kata wahabi Ayat yang muhkamah Saya tanya pada dia Mengapa istawa muhkamah Kata dia Karena di dalam Al-Quran Disebut enam kali Saya kejar dia Apa dasarnya Kalau disebut enam kali Lalu muhkamah Lalu dia terdiam Kalau kami Ahlus Sunnah wal-jamaah Ayat yang muhkamah Yang jelas maknanya Ayat tadi Surat al-ikhlas Mengapa surat al-ikhlas Karena sabab nuzulnya Ayat itu Ayat itu turunnya Sebagai jawaban Terhadap pertanyaan Orang musyrik Dan orang Yahudi Kepada baginda Rasulullah S.A.W Yang bertanya Tentang sifat-sifat Tuhan Orang musyrik Dan orang Yahudi Bertanya tentang Sifat-sifat Allah Lalu turun surat al-ikhlas Karenanya surat al-ikhlas Keutamaannya Sepertiga al-Quran Orang baca surat al-ikhlas Pahalanya Seakan-akan Membaca Sepertiga Kalau membaca Tiga kali Seakan-akan Hatam Quran Ini surat al-ikhlas Karenanya Di dalam hadith Hadith Bukhari Hadith Muslim Diungkapkan Surat al-ikhlas Itu adalah Sifatul Rahman Karenanya Kata para ulama Setiap kesimpulan Ayat al-Quran Kalau bertentangan Dengan kesimpulan Surat al-ikhlas Maka harus dijauhi Mengapa? Karena ini yang menjadi Ayat muhkaman Saya bilang begitu Lalu kata Wahabi Itu karena Istawa enam kali Gak ada seperti itu Kalau alasannya Banyak-banyakan Istawa memang Enam kali Tetapi Ayat al-Quran Yang membicarakan Tentang akal Di dalam al-Quran Dihitung Ada sekitar Tiga puluh enam kali Perintah al-Quran Agar kita pakai akal Justru Tiga puluh enam Kali Kalau kita gak pakai akal Berarti kita meninggalkan Perintah Tiga puluh enam Ayat al-Quran Jadi begitu Wahabi itu Ya gak ngerti Gak ngerti Coba Kalau ada Wahabi Tanyakan Akidah mana Ahlus sunnah Gak punya dalil Ayat al-Quran hadith Mana tanyakan Pasti mereka gak mau Sifat dua puluh Atau Sifat dua puluh Sifat ja'is Itu Al-Quran hadith dalilnya Cuma Wahabi gak tahu Mengapa Ya karena mereka gak pakai akal Kalau ahlus sunnah ini pakai akal Karenanya Tahu itu Jadi begitu Wallahu'ala Jadi 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 begini Kata Imam Al-Ghazali Kata Imam Al-Ghazali Dalam memadukan Antara akal Antara dari Lesyari Al-Quran Dan hadith Dengan akal Itu ada Tiga kelompok Siapa Yang pertama Muqtazilah Muqtazilah ini Hanya pakai akal Tetapi Al-Quran Hadith itu Ditaruh di belakang Ini Muqtazilah Kemudian Kemudian Ada kelompok Mujassimah Macam Wahabi Pakai Al-Quran Hadith Tetapi Tidak menggunakan Akal Nah Kedua-duanya Sama-sama Tersesat Maka bagaimana Ahlus sunnah Wal jamaah Pakai Al-Quran Hadith Juga Menggunakan Akal Karenanya Maka bagaimana Karenanya Ya Karena orang Wahabi Ini tidak Menggunakan Akal Hanya pakai Al-Quran Hadith Orang Wahabi Ini Bagaikan Orang yang Mencari kayu Di malam hari Gelap Gulita Mereka Bisa melihat Eh Orang Orang Wahabi Ini Bagaikan Orang yang Berjalan Di siang hari Tetapi Mereka Tidak bisa Melihat Buta Akhirnya Mereka Akhirnya Bagaimana Tidak bisa Membedakan Mana siang Mana malam Mana kayu Mana ular Tidak bisa Sedangkan Orang Muqtazilah Itu Bagaikan Orang Yang Bisa Melihat Tetapi Dia Mencari Kayu Di malam Hari Yang Gelap Gulita Tidak Bisa Menggunakan Mana Kayu Mana ular Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bagaikan Orang Karena Al-Quran Dipakai Hadis Dipakai Akal Dipakai Bagaikan Orang Yang Berjalan Di siang Hari Pandangannya Terang Takbir Ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jadi ada Perumpamaannya Memang Mereka ini Ibaratnya Berjalan Di siang hari Tapi Putak Jadi Kalau Akal Nyamuk Tazilah Ini Terlalu Dipakai Jadi Rusak Kalau Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bagus Karena Dipakai Tapi Diukur Dengan Standar Al-Quran Hadis Kalau Wahabi Masih Orisinil Gak Pernah Dipakai Sama Sekali Pertanyaan Selanjutnya Kita Sering Mendengar Wahabi Serah Serah Ahlus Sunnah Sekarang Banyak Ustaz-Ustaz Para Halim Menjawab Sehingga Muncul Nasehat Kita Gak Mesti Permisalahkan Perbedaan Kita Ubuah Sebenarnya Singkat Ahlus Sunnah Sebaiknya Gimana Jadi Memang Itu Termasuk Strategi Wahabi Wahabi Ini Ketika Jamaah Ini Orang-orang Awam Ahlus Sunnah Maka Akan Disampaikan Masalah Khilafiyah Kamu Ziarah Kubur Tak Betul Itu Bida'ah Kamu Maulid Nabi Tak Betul Bida'ah Semuanya Dibida'ah Bida'ahkan Kamu Sampai Kunut Tidak Betul Bida'ah Kamu Baca Tahlil Tak Betul Bida'ah Begitu Ada Ustaz Menyampaikan Ini Dalilnya Ziarah Kubur Ayat Al-Qur'annya Ini Hadithnya Ini Ini Dalilnya Tahlil Al-Qur'annya Ini Hadithnya Ini Apa Kata Mereka Kita Oh Wah Jangan Bicara Perbedaan Padahal Mereka Yang Memulai Mereka Ini Sebenarnya Orang Yang Zolim Tapi Ketika Dilawan Mereka Menampakkan Seakan Akan Mereka Dizolim Mereka Ini Sebenarnya Pelaku Tetapi Menampakkan Seakan Akan Mereka Ini Korban Mirip Orang Yahudi Di Israel Mereka Ini Teroris Tapi Seakan Akan Membela Diri Melawan Teroris Mirip Mereka Cara Logikanya Itu Cara Logikanya Sikap Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bagaimana Para Asatid Para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Seperti Disampaikan Oleh Imam Abu Amr Ad-Dani Dalam Kitabnya Al-Risalah Al-Wafiyah Imam Abu Amr Ad-Dani Ini Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Abad Keempat Dan Kelima Beliau Muridnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani Kata Beliau Para Ulama Wajib Membela Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Wajib Membongkar Syubhad Syubhad Kelompok Kelompok Di Luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Tidak Peduli Alasan Uhwah Atau Apapun Justru Untuk Menjaga Uhwah Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Harus Dibela Dan Dipertahankan Berarti Jadi Menyekolahkan Anak Ke Lembaga Lembaga Di Luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Hukumnya Haram Mengapa Berarti Nanti Menyerahkan Anaknya Untuk Menjadi Pengikut Aliran Sesat Menjadi Pengikut Aliran Tidak Benar Karenanya Segera Bertaubat Cabut Dan Pindah Ke Sekolah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita Ini Selain Wajib Menjaga Kesehatan Anak Orang Tua Itu Wajib Menjaga Kesehatannya Wajib Menjaga Baik Kesehatan Fisik Maupun Kesehatan Rohani Wajib Ngasih Makanan Yang Halal Pada Anaknya Juga Wajib Memberikan Ajaran Yang Halal Yaitu Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Gak Boleh Memasukkan Keotaknya Ajaran Yang Tidak Halal Yaitu Ajaran Di Luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Termasuk Ajaran Wahabi Ini Kebetulan Guru kita Semua Ustaz Abdus Soman Ustaz Al-Nuf Mendirikan Pondok Di Palas Pondok Nurul Azhar Dan Kami Dengan Orang-orang Riau Juga Mendirikan Pondok Al-Hujjah Di Karya Bakti Dicipta Karya Ini Pondok Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jadi Gak Perlu Bingung Bingung Lulus Sekolah Dasar Masukkan Sana Kemudian Tadi Ustaz Siapa Bikin Pondok Juga Ustaz Hasbullah Bikin Pondok Juga As-Sakinah Di Kampar Di Mana-mana Ada Insyaallah Sebentar Lagi Ustaz Doktor Zul Hendri Juga Bikin Lagi Gak Perlu Bingung Bingung Dan Saudara Saudara Perlu Tahu Muridnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dijamin Lebih Cerdas Daripada Muridnya Wahabi Mengapa Ustaz Wahabi Biasanya Tidak Cerdas Tak Ada Akal Tapi Kalau Ingin Menjadi Orang Bodoh Masukkan Kesekolah Wahabi Kenapa Ahlus Sunnah Ili Badal Sering Mereka Sebut Ahbas Apa Tujuh Wahabi Membuat Istilah Itu Ya Ada Satu Kelompok Ahlus Sunnah Di Lebanon Murid Murid Syekh Abdullah Al Habashi Al Harari Beliau Sudah Wafat Kira-kira Sebelas Tahun Yang Lalu Karena Mereka Ini Sangat Keras Pada Wahabi Akhirnya Oleh Wahabi Dibilang Ahbas Dan Di Fitnah Punya Ajaran Macam-macam Orang Wahabi Di Saudi Arabia Punya Buku Berjudul Al-Mawsu'atul Muyassarah Fil-Adiyan Wal-Afkar Wal-Mazahib Al-Muasirah Yang Dibagi-bagikan Gratis Semua Semua Kelompok Di luar Wahabi Dijelek-jelekan Di fitnah Termasuk Ahbas Wahabi Memang Tukang Fitnah Memang Karenanya Hati-hati Oke Pertanya Selanjutnya Nabi Istri Lebih dari Satu Lalu Kata Orang Nikah Poligami Itu Hukumnya Sunnah Apa Betul Kalau Poligami Itu Bukan Apa Bukan Sunnah Tetapi Jawas Jawas Cuma Bagi Orang Yang Tidak Cukup Dengan Satu Kalau Cuma Satu Dia Masih Maksud Dia Sulit Menghindari Maksud Dan Bisa Adil Dianjurkan Poligami Tambah Satu Lagi Kalau Masih Kuat Lagi Tambah Satu Lagi Sampai Empat Dan Itu Bukan Ajaran Wahabi Itu Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jemaah Jadi Poligami Termasuk Ahlus Sunnah Ini Masalah Furuk Sebenarnya Masalah Furuk Bukan Masalah Usul Dan Ini Bukan Disini Bahasannya Ini Kalau Ingin Konsultasi Poligami Sama Beliau Ustaz Allof Masya Allah Dikasih Jalan Wahabi Wahabi Sahabi Menjadi Allah Bertempat Di atas Langit Dengan Dalil Yang Sangat Mereka Pakai Adalah Isra Mikraj Bagaimana Menanggap Ini Orang Wahabi Ini Tidak Pernah Merayakan Isra Mikraj Tapi Dijadikan Dalil Ini Bukan Dalil Ketika Isra Mikraj Lalu Rasulullah S.A.W. Sampai Di Mustawa Di Sidratul Muntaha Berjumpa Berbicara Langsung Dan Melihat Allah Itu Sidratul Mustawa Sidratul Muntaha Dan Mustawa Itu Tempatnya Rasulullah Ketika Melihat Allah Bukan Tempatnya Allah Jadi Begitu Yang Kedua Mengapa Rasulullah Dipanggil Ke Sidratul Muntaha Itu Untuk Memuliakan Rasulullah Untuk Memuliakan Mengapa Begitu Nabi Musa Berbicara Langsung Dengan Allah Tetapi Bukan Di Langit Dimana Di Bukit Tursina Apa Allah Ada Di Tursina Kan Enggak Kan Mestinya Kalau Begitu Ini Masalah Tursina Justru Di Dalam Al-Quran Berarti Kalau Begitu Ini Menentang Wahabi Allah Ada Di Tursina Buktinya Nabi Musa Berdialog Ketika Di Tursina Di Bukit Tursina Mestinya Kan Begitu Jadi Itu Gak Bisa Dijadikan Dalil Kalau Hadif Yang Mengatakan Ada Tempatnya Allah Ketika Suhaeh Kata Para Ulama Itu Ma'lul Tidak Suhaeh Itu Ada Ilatnya Gak Dipakai Oleh Para Ulama Ahli Hadith Coba Buka Di Dalam Kitab Fathul Bari Ada Keterangannya Masalah Ini Keterangan Masalah Hadith Yang Dipakai Oleh Sebagian Wahabi 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 Ini Kita Repot Sama Mereka Saya Ini Pernah Kumpul Dengan Ustadz Wahabi Mereka Bilang Kiyai Kami Salafi Yadah Saya Bicara Wahabi Mereka Tersinggung Kiyai Jangan Sebut Wahabilah Kenapa Kami Tersinggung Gak Enak Katanya Bukan Wahabi Kok Tersinggung Kan Lepot Mereka Padahal Nama Wahabi Ini Nama Kebanggaan Wahabi Ini Nama Kebanggaan Mengapa Nama Kebanggaan Memang Pada Awal Berdirinya Mereka Ngakunya Nama Wahabi Ada Mufti Pada Masa Raja Wahabi Pertama Ayahnya Raja Yang Sekarang Al-Malik Abdul Aziz Raja Abdul Aziz Ini Punya Mufti Namanya Sheikh Sulaiman Bin Sahman An-Najidi Sheikh Sulaiman Bin Sahman Ini Menulis Kitab Berjudul At-Tuhfatus Saniyah Walhadiyyatul Wahabiyah An-Najidiyah Coba Cari di Google At-Tuhfatus Saniyah Anugrah Yang Luhur Walhadiyyatul Wahabiyah Dan Hadiyah Golongan Wahabi Dari Najid Nah Artinya Apa Kata Wahabi Dulu Wahabi Ini Anugrah Dan Hadiyah Yang Luhur Tapi Yang Sekarang Mengingkari Mengingkari Guru-gurunya Yang Dulu Gak Mau Sama Wahabi Sekarang Ini Anehnya Dan Sheikh Bin Bas Juga Menganggap Nama Wahabi Ini Kata Sheikh Bin Bas Mufti Wahabi Yang Meninggal Sekitar Tahun 99 Kemarin Wahabi Ini Kata Sheikh Bin Bas Lakobun Sharif Ini Adalah Julukan Yang Mulia Bagi Pengikut Wahabi Mulia Sementara Wahabi Yang Sekarang Gak Mau Dengan Kemuliaan Nama Wahabi Lalu Kalau Ada Orang Bicara Wahabi Itu Wahabi Yang Dulu Katanya Wahabi Yang Dulu Sudah Lama Gak Ada Sudah 1300 Tahun Yang Punah Misalnya Ya mirip Wahabi Ini Panggil Wahabi Gak Mau Mereka Ngakunya Salafi Apanya Yang Salaf Ajaran Kamu Wahabi Yang Berbeda Dengan Mayoritas Umat Islam Tidak Ada Yang Dari Salaf Gak Ada Justru Kita Yang Ajaran Karnanya Pondok Pondok Lama Di Jawa Itu Mahat Salafi Sidogiri Berdiri Hampir 300 Tahun Mahat Salafi Cuma Sekarang Direbut Oleh Wahabi Direbut Mereka Suka Rebut Rebut Memang Nama Direbut Ini Mereka Wahabi Ini memang Ganti Nama Dari Nama Wahabi Ganti Salafi Asalnya Mereka Gak Kenal Nama Salafi Ganti Salafi Yang Terakhir Wahabi Ini Ganti Nama Ahlul Hadith Wal Athar Gak 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 Wahabi Apa Kamu Ikut Siapa Kami Ini Ahlul Hadith Wal Asha Yang Cuma Nama Ajak Nanti Setelah Kita Urus Setelah Dialog Lama Lama Ternyata Hadith Yang Dipakai Cuma Satu Hadith Apa Hadith Kulubit Atin Dolala Itu Terus Yang Dipakai Saya Pernah Dialog Dengan Mereka Di Balai Papan Ada Videonya Di Youtube Ustad Nyalari Dapat 15 Menit Di Forum Lari Nah Saya Tanya Kamu Ini Ikut Ahli Hadith Tapi Hadithnya Kau Cuma Satu Kulubit Atin Dolala Kita Hadithnya Ratusan Makanya Ustad Al-Nuf Ini Punya Majlis Dan Kawan-Kawannya Punya Majlis Sunanul Mustafa Baca Suhih Bukhari Lalu Beliau Ini Dr. Zul Hendri Punya Majlis Al-Musnad Kita Apa Yang Dibaca Al-Muatta Ya Kitab Muatta Coba Wahabi Kalau Memang Ahlul Hadith Hadir Di Majlis Itu Langsung Mengkaji Hadith Jangan Cuma Kulubit Atin Dolala Hadith Itu Jumlahnya Ratusan Ribu Masa Ikut Ahli Hadith Akhirnya Saya Bilang Pada Mereka Kalau Begitu Kamu Bukan Pengikut Ahli Hadith Ikut Apa Kamu Pengikut Ahli Hadith Dan Itu Hadith Akbar Saya Bilang Begitu Iya Karena Mereka Ini Memang Hadith Akbar Memang Saya Kira Itu Kita Mesti Tutup Baik Sini 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 Wahhabi Hanya Tak Berakal Bukan Tahu Sunnah Sahih Itu Betul Jadi Sini 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 Mikul Itulis Sini 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 Ini Sini Sini di live Facebook berarti berlain Android, jadi diikuti kajian ini dan pertanyaan yang sudah yang perlu yang ditanyakan masih banyak borok-borok yang masih bisa ditungkap agar kita tahu ternyata banyak kodis yang bisa kita obati dengan kajian-kajian mengobokkan akhidat Anusunah bagian anak kita semua terakhir sekali wajib para penduduk Anusunah untuk mengobokkan kesesatan, kesalahan yang dilakukan oleh para wahabi dan harap kemudian memasukkan anak kita sekolah, di sekolah, di tempat kapis, di metosat, wahabi supaya wakil halal akhidatnya halal betul, betul, betul silahkan ditutup ya, saya cuma merintaskan sedikitnya ya sampaikan ditutup apa maksudnya? saya kira begitu dari tadi baik ceramah maupun tanya jawab atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan Allah selalu bersama kita Allah melindungi kita, menguatkan kita dan menjaga kita dan keluarga kita memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang sekitar kita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf baca tasbih majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilaih akulu qawli hadha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh